Sekarang kita yang berikut mengalami kesulitan untuk sampai di sini. Mantan administrasi Hydra mati terbunuh saat melintasi perbatasan Syria. Belum lama ini, Bredar diliti scene Captain America Civil War yang menampilkan aktor Ray Saetapi pada film tersebut sebagai juru lelang barang-barang dari Hydra. Nah, sebenarnya mengapa adegan tersebut dihapus dan mana scene yang paling bagus momen Zemo mendapatkan buku Hydra di film Civil War? Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum ke inti video, sebenarnya kronologi Ray Saetapi akan tampil di film Civil War telah dikabarkan pada tahun 2015 silam. Ray pun menjadi aktor Indonesia pertama yang tampil di Marvel Cinematic Universe. Namun setelah filmnya tayang, terungkap kalau peran Om Ray dipotong pada film tersebut. Nah, tepatnya pada April 2015, Bredar kabar di Twitter kalau Ray Saetapi terpilih tampil di Captain America Civil War. Sumber pertamanya adalah Tio Pakusadewo, dan kemudian disebarkan pula oleh Dennis Adiswara. Foto ini memperlihatkan Om Ray dengan pakaian jasnya untuk adegan di film Civil War. Nah, kemudian di bulan Mei, IMDB pun dengan akurat menyampaikan kalau Ray akan berperan sebagai juru lelang. Nah, kemudian pada tahun 2016, ketika ditanyai media, Ray Saetapi mengatakan kalau dirinya tidak datang ke tur promo Captain America Civil War karena dia tidak ada di film tersebut. Namun Ray mengkonfirmasi kalau benar dirinya sudah menjalani proses syuting dua hari di Atlanta, Amerika Serikat, yang jadi tempat syuting Captain America Civil War. Jadi, Joe Russo sebagai sutadara Civil War juga sempat ditanyai oleh media pada tahun 2016 mengenai dipotongnya adegan Ray di film tersebut. Russo menyampaikan kalau memotong adegan Ray bukanlah hal yang mudah, terutama karena Ray telah merampungkan syutingnya. Dalam wawancara itulah, Joe mengungkapkan kalau Ray memang sudah syuting di adegan yang sama dengan Daniel Brohl, pemeran Baron Zemo. Nah, setelah lama dibikin penasaran, adegan Ray Saetapi yang dihapus dari film Captain America Civil War ternyata dimasukkan ke Infinity Saga Boxer. Seperti yang bisa kita lihat, sebenarnya adegan ini sudah rampung. Adegan ini juga membuktikan bahwa informasi IMDB tahun 2015 memang benar adanya. Ray Saetapi menjadi juru lelang. Lalu seperti yang dikatakan Joe Russo, Ray memang satu adegan dengan Zemo dan perannya ini lumayan menarik, terutama kesempatan yang dia dapat untuk berekting di film sekelas MCU. Jadi kabar kemunculan Ray Saetapi di film Civil War dulu sempet hype banget di Indonesia. Dan akhirnya, adegan yang dihapus tersebut dapat kita saksikan untuk menghilangkan rasa penasaran yang sempat tertimbun lama. Pada scene yang dihapus ini, Ray Saetapi yang menjadi juru lelang dari barang-barang Hydra, di sini dia menggunakan bahasa Indonesia. Dari penjelasannya, pelelangan ini adalah pelelangan yang sangat private, hanya tamu undangan yang bisa masuk, jadi tidak untuk umum. Nah, ketika Ray mengetahui ada orang asing dalam pelelangan itu, di mana di sini orang tersebut adalah Zemo, pelelangan itu pun berakhir buruk, di mana Zemo meracuni semua orang yang ada di sana, termasuk Ray Saetapi. Adegan yang dihapus ini terbilang cukup keren sih, di mana Ray berakting sangat maksimal sebagai pelelangan barang berbahaya yang kritis dan tegas, dan cukup disayang juga mengapa adegan ini dihapus. Jika dibandingkan dengan adegan yang benar ada di filmnya, cara Zemo mendapatkan buku Winter Soldier di adegan film dan adegan yang dihapus ini, memang cukup berpengaruh dengan kesan yang ada di filmnya. Kalau scene yang dihapus ini, Zemo membunuh orang-orang biasa yang ada di pelelangan tersebut untuk mendapatkan buku Winter Soldier. Yang nantinya, buku merah ini digunakan untuk mengendalikan Bucky. Nah, sedangkan adegan yang benar ada di filmnya, cara Zemo mendapatkan buku merah Winter Soldier ini, Zemo membunuh seorang mantan perwira Hydra, yang di mana kesan simpatik untuk karakter Zemo lebih dapet. Karena membunuh seorang mantan anggota Hydra yang notabene-nya bersalah di masa lalu, dianggap bisa menarik simpati penonton. Daripada Zemo harus membunuh orang-orang biasa yang ada di pelelangan tersebut, yang kesannya hanya cerdik dan sadis, tidak menarik simpati. Nah, jadi sepertinya Russo Brother mengincar untuk membuat karakter Zemo menjadi sosok simpatik. Jadi mereka membuat adegan Zemo menyiksa mantan perwira Hydra, lalu meledakkan bom untuk memfitnah Winter Soldier. Kedua adegan cara Zemo untuk mendapatkan buku merah Winter Soldier, keduanya adalah adegan yang bagus. Tinggal bagaimana karakter Zemo dibentuk. Apakah sebagai karakter yang mendapat simpatik dari penonton karena kepedihannya di masa lalu, atau hanya sebagai karakter yang cerdik dan sadis, tanpa harus simpatik kepadanya. Kira-kira sih seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih sob? Mengenai scene yang dihapus ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pamit undur. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!